Sedara polisi mengungkap perkembangan kasus jual-beli ginjal jaringan internasional di wilayah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Kasus itu sudah naik ke tahap penyelidikan. Polisi menyebut sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kambit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trono Yudho Wisnu Andiko mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara, polisi menetapkan sejumlah tersangka. Namun, belum dirinci siapa saja tersangka itu. Sebelumnya, polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi penampungan penjualan organ ginjal di perumahan Vila Mutiara Gading, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi itu, para pelaku menampung sejumlah korban yang ginjalnya akan dijual ke Kambuja. Sudah di tahap penyelidikan dan adanya penetapan sebagai tersangka. Untuk tersangka sendiri lebih dari satu atau bagaimana? Ya, tentunya fakta-fakta yang didapatkan, ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan. Modus perdagangan organ tubuh yang diduga akan dijual ginjalnya berawal dari korban yang ditawari bekerja di luar negeri. Lalu, para korban ditempatkan di suatu penampungan. Setelah itu, korban akan dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya. Terima kasih telah menonton!